Terutama cakar matung yang mampu Terima kasih, Pak Man Terima kasih, Pak Man Karena niat guru Sandro untuk melaksanakan tapa berata Sandro menitipkan perguruan batu putih kepada Roa Yang merupakan saudara seperguruannya Baik Sandro dan Roa Kedua pendekar ini dikenal oleh dunia persilatan Sebagai pendekar yang bijaksana Selepas kepergian pendekar Sandro Kemudian pendekar Roa melanjutkan perjalanannya Namun ia dihadang dan disergap oleh tiga pendekar sakti bertopi caping Apa yang membuat para pendekar menghalangi perjalanan saya Kami datang untuk menyelesaikan urusan dengan pendekar Sandro Apa yang kalian kehendaki? Nyawa pendekar Mereka lalu menyerang Roa dengan senjata yang mematikan Termasuk ketiga topi caping yang bersenjata pisau Dan mengakhiri perlawanan pendekar Roa Ia terluka parah dan tak sadarkan diri Kemudian diketemukan oleh para murid-muridnya Di pendopo perguruan batu putih Nampak guru Roa terbaring lemah Ia berniat mengangkat muridnya Lanto dan Lingga Sebagai wakilnya untuk meneruskan perguruan batu putih Guru Roa lalu menyerahkan kris pusaka perguruan kepada Lanto Malam harinya putri angkat Roa Nasum berusaha meracuninya Dengan menyuguhkan minuman untuknya Masuk Sekelebat kemudian seorang dengan penutup wajah Mengambil kitab perguruan dan menyerang guru Roa Sang penyerang dengan cepat Menancapkan sebilak kris di perutnya Ia juga meletakkan kris pusaka Yang telah dicuri dari pondok Lanto Lanto! Pengol! Manusia laknat! Narsum lalu menuduh Lanto sebagai pelakunya Di depan murid-murid perguruan lainnya Tunggu apa lagi? Tangkap pembunuh itu! Tunggu! Kalian salah sangka Lanto yang merasa tak bersalah Berusaha membela diri Dari sergapan para murid lainnya Narsum juga berusaha Mengadu domba Lanto dan Lingga Agar saling bertarung Lalu kedua murid senior Dari perguruan batu putih ini pun Terlibat duel untuk saling mengalahkan Lanto tewas Kini Lingga menjadi target selanjutnya Ia berusaha melawan para pengawal yang menyerangnya Pengawal Tangkap dia Setelah berhasil menundukannya Lingga langsung melesat dan meloloskan diri Menuju ke pondok Lanto Untuk menyelamatkan istri dan putri Lanto Setelah menumpu perjalanan jauh Dia Istri Lanto yang sedang hamil tua Merasa kelelahan Ada apa dia Sudahlah Yang penting kita selamat Dan lepas dari kejalan mereka Sementara itu Di perguruan batu putih Nampak Narsum dan suaminya Dampok berpura-pura Merasa sedih Atas kematian guru Roa Ayah Ijinkanlah kami membalas kematian Kami bersumpah akan membawa kepala Lingga ke pusaramu Ayah Beberapa hari kemudian Dia pun melahirkan seorang bayi laki-laki Dan diberi nama Rano Suatu hari Saat Lingga sedang melatih silat Rani Tiba-tiba ia diserang oleh orang-orang suruan Narsum Lingga yang sebagai murid senior di perguruan batu putih Tentunya mampu meladeni serangan-serangan dari para juniornya ini Termasuk Galib yang ilmu silatnya masih di bawah Lingga Dia berlari dengan menggendong Rano dan diikuti oleh Rani di belakangnya Dua anak buah Narsum mengejarnya Naas Dia terkena serangan dari belakang Ia pun terkapar Dan sebuah kilatan api Menyerupai naga menyambar tubuh dia dan Rano Lingga berusaha mencari-cari dia dan Rano Namun hanya Rani saja yang tampak olehnya Singkat cerita Beberapa tahun kemudian Rano sudah dewasa Ia sedang memperdalam olahkanuragan Di bawah bimbingan ayam sakti Yang dulu menyelamatkannya Ia pun harus melalui ujian tahap akhir Ia harus menaklukkan seekor naga Yang memiliki sebuah mustika sakti Rano pun diuji oleh yang guru dengan ditutup kedua matanya Agar mata batinnya terasa Setelah menuntaskan semua ilmu yang ia pelajari Rano lalu memulai pengembaraannya Sesaat melintas sebuah hutan Tiba-tiba ia diserang oleh pendekar tangan satu Dengan toping bercaping Siapa pendekar adanya? Masyarakat dunia persilatan Menjuluki saya pendekar tangan satu Kita tidak saling kenal Mengapa pendekar menghadang saya? Bersiaplah untuk menghadapi kematianmu Saatnya untuk Rano Memperhatikan semua jurus-jurus silat Yang sudah ia pelajari Dengan pukulan dan tendangan yang keras Ia membuat sang lawan terdesak Sementara itu Di sebuah tempat Terlihat juga Rani yang sudah dewasa Sedang digembleng oleh pamannya Lingga Ia tumbuh menjadi gadis pendekar Yang cantik dan mempesona Sekarang kau jadi wanita yang tidak bisa dipandang enteng Terutama cakar motu yang ampun Terima kasih pamat Silahkan Suatu hari ketika Rani dan Andika Sedang menikmati secangkir teh di pesisir utara Datang beberapa bu gundal Yang dipimpin oleh Lando Lando yang mata keranjang Tertarik dengan keseksian dan kemulusan tubuh Rani Dan ia pun mendekatinya Jangan mencari penyakit Ini daerah kekuasaanku Andika yang tak sudi dielus pipinya Langsung menghajarnya Para anak bua Lando pun mengepung Menyerang Rani dan Andika Dengan beberapa gebrakan jurus Kedua pendekar wanita ini Membuat para bu gundal kewalahan Terima kasih pendekar Saya tahu Kamu takut mereka kembali kan Mereka sudah pergi Mereka itu perampok Pemimpinnya Lando Anak juragan Dampo Lantas? Di desa kami sering terjadi keributan Kamu tidak usah takut Saya yakin Mereka tidak akan kembali Di Bukit Suluman Nampak ketiga pendekar bertopi caping Sedang serius Membahas akan kehebatan Rani Dan seorang pemuda Yang membuat si tangan satu kewalahan Mereka pun lalu berniat melaporkan hal ini Kedampo di Perguruan Batu Putih Tugas melenyapkan mereka kepada kalian Musnahkan mereka Tapi ingat Saya tidak mau melihat lagi Kegagalan seperti apa yang kalian lakukan Terhadap Guru Roa Baik juragan Dampo Dengan sengaja Rano menyengkat kaki Seseorang yang dianggapnya Salah satu dari komplotan begundal Karuan saja Ia pun langsung diserang oleh mereka Dengan tangan kosong Rano meladeni Sabetan-sabetan senjata tajam Yang mematikan Murid dari Eang Sakti ini Dengan gerakan gesi dan cepat Menghajar lawan-lawannya Hingga mereka menyerah Kami akan datang kembali Untuk membuat perhitungan Ternyata orang-orang yang tadi dihajar oleh Rano Adalah anak buah dari Lingga Para perlaut yang sedang merapat di pesisir utara Rani yang mendengar aduan tersebut Nampak sedikit emosi Sang Paman berusaha menahannya Tidak Paman Rani dan Andika harus pergi mencari orang itu Dia harus bertanggung jawab Atas ucapannya Andika Kau boleh ikut Kalau mau Akhirnya mereka pun menemukan Rano Andika memerintahkan untuk menyerangnya Ayo Kita beri pelajaran dia Baik Kembali dengan sigap Rano menahan terjangan-terjangan lawannya Ia pun menggempur Serangan balik dengan jurus-jurus hebat Yang ia miliki Melihat anak buahnya kewalahan Rani pun turun tangan Dengan cepat Rani menerjang Rano Kedua pendekar ini Lantas melesat ke udara Rano berhasil menyerangkan Sebuah pukulan Ke dada Rani Rani yang kemudian tak sadarkan diri ini Berusaha disembuhkan oleh Lingga Dengan menyalurkan ilmu tenaga dalamnya Rano yang juga terkena cakar maut dari Rani Berusaha menyembuhkannya di sebuah goa Cucuku Kau terlalu menganggap remeh lawanmu Sehingga cakar maut orang itu Menjadi pelumas ilmu Naga sakbi yang kau miliki Beberapa hari kemudian Nampak Rani sudah pulih Saat melintasi sebuah hutan bersama Andika Mereka disergap oleh Lando Dan para anak buahnya Kedua pendekar wanita ini pun bergerak lincah Memainkan jurus-jurus andalannya Untuk menjatuhkan para bugundal tersebut Andika terus mencecah lawannya dengan pukulan dan tendangan mautnya Ia pun kembali bersalto Untuk menghindari sebuah serangan Lando juga ikut berduel melawan Rani Pukulan Lando menghantam keras tubuh Rani Dengan cepat salah satu bugundal melesat memutuskan tali jebakan Yang langsung menjerat tubuh Rani Hingga ia terperangkap dalam jaring Andika tak bisa berbuat banyak Ia pun segera menuju perahunya Untuk memberitahu Lingga Rani terperangkap Karena akal licik mereka Dan saya tidak ada pilihan lain Kecuali menghindar Untuk melaporkan peristiwa ini Rani lalu ditahan di markas Lando Dengan kedua tangan terikat rantai besi Kau harus berhati-hati Di sebuah pohon nampak Rano sedang tertidur Ia dihampiri oleh Lingga Yang sedang mencari Rani Rano langsung menerjang Dengan tangan kosong Ia mendesak dengan pukulan dan tendangan Dan membuat satu persatu lawannya tersungkul Andika yang melihat kehebatan Rano Langsung menghujamkan senjatanya Namun Rano bukanlah lawannya Akhirnya Lingga pun harus turun tangan Untuk menjajal olahkan nuragan pemuda ini Hentakan jurus-jurus Rano Berusaha ditangkis oleh Lingga Ia pun menghantam tubuh Rano Dengan lututnya Beruntung Eyang Guru datang Dan menjelaskan Siapa pemuda yang menjadi lawan Lingga ini Apa maksud Guru? Rimba Rimba adalah darah daging kakakmu sendiri Rimba adalah yang bernama Rano Rimba Lingga adalah pamanmu Syukurlah anakku Kita tidak saling bunuh Kau tahu Dimana kakakmu sekarang? Dia diskap di perguruan batu putih Paman Dampak Perempuan itu harus kujadikan istriku Singkat cerita Mereka pun menyatroni perguruan batu putih Guru Perempuan yang kau maksud itu Adalah cucuku Lando yang berusaha kabur Dihadang oleh Rano Sedangkan Eyang Guru Berjibaku melawan muridnya Dampo Rano berusaha menerjang Lando Namun ia terjatuh Oleh jebakan yang pemicunya Ditarik oleh Lando Di ruang tahanan Rani berusaha membebaskan diri Dengan sekuat tenaga Ia kerahkan tenaga dalamnya Rano yang terpelosok di goa Lalu melesat ke atas Dengan ilmu meringankan tubuh Rani dan Rano yang berhasil keluar Lalu saling bertemu kembali Dan sama-sama melancarkan serangan Rani pun mengeluarkan jurus takar mautnya Yang mengenai Rano Dan membuatnya tersumpur Hampir saja Rani menghabiskan saudara kandungnya ini Jika Lingga tak cepat mencegahnya Di tepi pantai Dampo dan putranya Lando Menggabungkan kekuatannya Untuk melawan Lingga Dan kedua kakak beradik ini Mereka saling melancarkan ajian jarak jauh Lando pun terhempas bersimbah darah Dampo lalu mengeluarkan ajian naga sakti Namun bisa dihadang oleh eyang buruk Pemilik ajian naga sakti tingkat 7 Lingga lalu mengeluarkan senjata pamungkas Kris pusaka perguruan batu putih Dan menancapkannya di tubuh dampo Kau memang seorang pendekar yang luar biasa Dengan ilmu kanuragamu yang ampuh Eyang buruk lalu melemparkan Sebilang pedang naga sakti Rano pun melesat meraihnya Langsung menyabutkan ke arah Lando Eyang burukun melancarkan ajian naga saktinya Dan mengakhiri pelawanan Dampo dan anaknya ini Film naga sakti yang diproduksi pada tahun 1986 ini Cukup sukses saat peredarannya dulu Apalagi menampilkan beberapa adekan mandi Para pemeran wanitanya di poster film Yang terpampang di lobi bioskop Untuk adekan mandi tanpa selai kain ini Dulu lolos sensor saat diputar di layar tancap Begitupun dengan versi PCD original Yang diedarkan pada tahun 2000 lalu Kembali ke film naga sakti Yang mengorbitkan aktor laga pendatang baru Riki Hosada Ia memainkan tokoh Rano Dengan sedikit dialog Namun dipenuhi dengan adekan silat Yang terlihat tidak kaku Walau ini adalah film pertamanya Riki Hosada sendiri Membintangi sedikitnya 12 film silat dan laga modern Ia sempat bermain Dengan dua aktor laga senior Yaitu Barry Prima Di film Kelabang Seribu Dan menjadi lawan Advent Bangun Di film Bangkitnya Si Mata Malaikat Secara keseluruhan Film naga sakti cukup menghibur Namun seperti film-film silat lainnya Baik itu produksi Indonesia maupun Hong Kong saat itu Masih bertumpu dengan tema balas dendam Sayangnya film naga sakti ini sangat lemah dengan pendalaman karakter para pemeran utamanya Apalagi banyak adekan yang melompat dan seakan terpotong-potong jalan ceritanya Sekali lagi tetap lestarikan film Indonesia jadul Sampai jumpa di film selanjutnya Salam jadul Mantap Itu Sampai jumpa di film selanjutnya